Desa Parit Baru resmi menetapkan dua orang calon kepala desa untuk mengikuti pilkades tahun 2023. Total sebanyak 25 desa akan mengikuti pilkades serentak di Kubur Raya yang akan digelar pada 17 Oktober mendatang. Rapat pleno penetapan calon dan pengambilan surat nomor urut calon kepala desa di Parit Baru dilaksanakan pada Jumat pagi di aula kantor desa Parit Baru yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubur Raya. Pilkades di Desa Parit Baru akan diikuti oleh dua calon dengan nomor urut pertama Sutikno dan nomor urut dua Musa yang merupakan petahana dua periode sebagai Kepala Desa Parit Baru. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubur Raya, Jakarian Syah bilang pilkades di Kubur Raya akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2023 dengan diikuti sebanyak 25 desa. Termasuk di dalamnya, Desa Rasaujaya III yang melaksanakan pilkades PAW karena kades yang lama mundur dari jabatannya untuk mengikuti pemilihan legislatif 2024. Kita sudah menghadiri penetapan calon kepala desa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya dan Alhamdulillah pesertanya sebanyak dua orang dan tentu ini setelah memenuhi peraturan ketentuan pemerintah undang-undangan berarti kita lanjutkan proses berikutnya dan tadi juga sudah ditetapkan oleh PPK Desa tentang calon itu. Nah kemudian kita untuk desa-desa yang lain itu sedang berproses dan jumlah desa yang telah menetapkan PPK Desa, eh calonnya juga sudah berproses terus dan hari ini besok dan seterusnya. Sebelumnya, Pemkap Kubur Raya sempat hanya akan melaksanakan pilkades pada desa pemekaran karena akan menunggu hasil keputusan revisi undang-undang desa. Namun belakangan diputuskan, pilkades tetap dilaksanakan kepada semua desa yang harusnya akan mengikuti pilkades pada tahun 2023 ini setelah melakukan konsultasi ke pemerintahan pusat yang ditindaklanjuti hasil keputusan rapat pemerintah Kabupaten Kubur Raya. Terima kasih.